Apa saja bisa terjadi dalam pertandingan catur teman-teman Disini titel cup 2024 Magnus Kersen seorang Grandmaster Nomor 1 dunia asal Norwegia Teman-teman sudah pasti tau Melawan Nico Chassin Internasional Master gelarnya Bukan Grandmaster Asal Amerika Tetapi Endgame-nya berbeda Padahal Magnus Kersen raja endgame Tetapi di pertandingan ini Endgame-nya sangat sulit Bagaimana keseruannya? Siapkan konsentrasi tinggi Dan sebelumnya jangan lupa subscribe Dan nyalakan juga loncengnya untuk channel ini Selamat mengaksikan Nico Chassin memegang buah putih Dia disini memainkan pion ke D4 Magnus Kersen Membalas pion ke C5 Terjadilah pembukaan Benoni defense di papan Putih Langsung mengabaikan pertukaran Memainkan pion D5 Dan hitam bisa Langkah rumusan pion ke D6 Tetapi Magnus Kersen Memainkan pion F5 Memainkan pion F5 Membuat Mujanah Variasen Permainan pun berlanjut Dengan kondisi seperti ini Nico Chassin Kita pelajari teman-teman Pion ke C4 Ini langkah yang dilakukannya Lalu Magnus Kersen Kuda ke F6 Putih Kuda ke C3 Dan dibalas Pion ke G6 Langkah biasa Tetapi Langkah luar biasanya Magnus Kersen Memainkan pion E5 Terjadi empasan Karena apa? Jika kita Flashback sebentara Melakukan analisis Langkah terbaik putih Rekomendasi komputer Bisa memainkan pion ke E4 Dipukul oleh pion ya Disini Jalur F terbuka Tetapi ada peluang bagi putih Untuk menempatkan gajah ke G5 Ditutup oleh gajah Ada pion ke D6 Tetap mengempin posisi kuda Maka dari itu Kuda memukul pion yang ada di E4 Kuda serang terpin Dan posisi Kelihatan Posisional Ataupun taktikal Kedepannya Bisa dikuasai oleh putih Tapi ini adalah Rekomendasi dari komputer Tidak diambil langkah Pion ke E4 Melainkan putih Tetap bukan M4 Lus Kersen Merespon Pion ke D6 Mengapa ikat? Karena jika pion Pion tersebut Maka putih akan memukul Menteri dengan menteri Hitam tidak memiliki akrokadi Dan disini nantinya Yang eksekusi pion E6 Adalah gajah petang putihnya Niko Cacin Kuda ke A3 Setelah pion dipukul oleh gajah Mengancam pion yang ada di C4 Putih langsung memainkan pion ke E3 Membuka ruang bagi gajah Yang melindungi pionnya Lalu hitam penempatan kuda ke C6 Putih Kuda ke G5 Mengancam gajah Gajah dimundurkan ke G8 Permainan berlanjut Gajah ke E2 Rokadi sayap raja Dipersiapkan oleh putih Lalu hitam pion ke G6 Tujuannya jelas Agar gajah ke H6 Mengancam kuda Tetapi sebelum kita melangkahkan itu Teman-teman Kita coba lihat Jika kalian memegang buah hitam Jangan mainkan pion H6 Karena apa? Ada gajah K5 Temposka Jika dipukul oleh kuda Menteri memukulnya Temposka kembali Jika pion menutup Pukul saja pakai menteri Maka dari itu disini Raja mencoba menghindar ke D7 Ada kuda mencakar Posisi menteri Dan tenteng Wajah dipukul oleh gajah Dipukul oleh menteri Temposka Mengancam pion yang ada di F5 Menutup oleh kuda Melindungi pion Lalu ada kuda Perhatikan Kuda sedang terpin Dan ini Posisi lebih baik Untuk buah putih Jadi bila salah melangkah Hitam memiliki Dampak yang bisa fatal Untuk ke depannya Maka dari itu Tidak pion H6 Tetapi pion G6 Dimainkan oleh Magnus Carson Niko Chassin Rokade saya beraja Gajah ditempatkan ke G7 Gajah Vian Sinto tentunya Disini Niko Chassin Merespon Pion ke B3 Tujuannya jelas Gajah Vian Sinto Tetapi jika dilihat Ini langkah lemah Yang dilakukan oleh putih Karena hitam Magnus Carson Juga tidak melihat langkah Terbaiknya ya Dia memainkan pion H6 Tetapi sebelumnya Kalau rekomendasi komputer Teman-teman membuka Peluang gajah Menempatkan kuda ke D6 Kuda diancam oleh gajah Dan kuda yang ada di G5 Diancam oleh menteri Mungkin karena Keterbatasan waktu Atau tidak memikirkan Langkah ini Magnus Carson Mengabaikannya ya Jika dilunjutkan Gajah bisa melindungi kuda Dan kuda yang ada di G5 Dipukul oleh menteri Walaupun pion bisa didapatkan Oleh menteri putih Tapi Disini langsung Menukarkan menteri Dan unggul satu perwira Buat hitam Kita kembali Ke partai asli Magnus Carson Tidak memainkan Langkah itu Dia memainkan pion H6 Mengancam kuda Disini kuda mundur Ke H3 Berikutnya hitam Jelas ya Bisa memainkan pion ke F4 Karena disokong oleh Pion G5 Disini mengantisipasi Langkah kuda Gajah terlebih dahulu Ke B2 Lalu hitam gajah Ke E6 Putih penempatan kuda Ke B5 Mengancam pion Dua kali ya Yang ada di D6 Dan pion tersebut Tidak diselamatkan Hitam rokade saya berajah Kenapa tidak diselamatkan Ya kita anggap Pion kenapa Tidak dimainkan Ke D5 Jika itu terjadi Maka pion Bukul pion Jika disambut oleh Gajah Maka putih Melakukan Menteri ke C2 Mengancam pion Di F5 Dan yang ada di C5 Jika dilanjutkan Rokade saya berajah Dipersilakan oleh hitam Ada benteng Mengepin posisi menteri Jelas kita bisa melihat Posisi ini sangat Tidak nyaman Untuk hitam Maka dari itu Kita kembali ke partai aslinya Bukan pion ke D5 Yang dimainkan oleh Magnus Persen Melainkan rokade saya berajah Niko Chassi Memukul pion dengan menteri Mengajak pertukaran Raja endgame Ditantang Untuk permainan endgame Magnus Persen Menyambutnya Menteri pukul menteri Dipukul oleh kuda Kuda mengancam pion Yang ada di B7 Tetapi disini Benteng langsung Mengancam kuda Jika putih Berani mengukul pion Yang ada di B7 Maka itu langkah Salah teman-teman Benteng mengancam Kedua gajah Walaupun terlihat disini Gajah pukul kuda Dan gajah pukul gajah Gajah petak putih Dilindungi oleh benteng Hitam Dapat melangkahkan gajah Ke E7 Disini bisa menjebak Kuda yang ada di B7 Oleh benteng Pastinya ke B8 Mau kemana Kuda berlari Yaps Ini adalah sebuah analisis Jadi Dia bisa melihat jelas Hal itu Dia tidak memukul pion Dengan kuda Tapi Membeka kudanya dengan benteng Pak Nus Kersen Pion ke B6 Niko Chasin Niko Chasin Langsung pukul pion Langsung pukul pion dengan pion Dan Magnus Kersen Tidak memukul pion Anda di G5 Tetapi Mendabel bentengnya Di jalur D Coba kita lihat teman-teman Jika kita analisis Dengan kondisi seperti ini Langkah terbaik hitam Bisa memukul pion Dengan kuda Mengancam Kedua benteng Karena apa? Setelah pion pukul pion Sambut saja dengan raja Kuda ditempatkan ke F4 Mengancam gajah Pukul saja benteng Dengan kuda Jika gajah dipukul oleh kuda Mengancam benteng Hitam kuda ke C3 Mengancam gajah Apabila benteng dipukul oleh kuda Kuda pukul gajah Tempo skak Raja ke F2 Yups Giliran kuda dipukul oleh benteng Dan raja pukul kuda Kuda putih Terjebak Dengan kondisi tempos skak Terlebih dahulu Pion dikawal oleh kuda Bagaimana kelanjutan Setelah raja ke E1 Kuda terjebak Teman-teman Beginilah analisisnya Kita bisa dapatkan ilmunya Ini sebuah analisis Rekomendasi dari pukul Lagi-lagi Yups Langkah ini tidak diambil oleh Magnus Kersen ya teman-teman Disini dia Lebih Memainkan benteng Menumpuknya di jalur D Bagaimana Niko Chassin Membuat Beda pertandingan ini Setelah pion Pukul pion Tempo skak Dan raja mundur Kali ini Memukul kuda dengan gajah Dipukul oleh pion Penempatan Pastinya Kuda ke G5 Ancaman pion Promosi ke depan Dua langkah ya teman-teman Dan Magnus Kersen disini Merespon Penempatan benteng Ke E7 Kenapa Ke E7 Kenapa tidak pukul kuda Dengan benteng Jika itu terjadi Maka jelas Putih Tempo skak Pion ke H7 Raja Ke H8 Benteng pukul benteng Mengancam gajah dan kuda Bila benteng pukul benteng Maka tempo skak Oleh benteng ke F8 Ya Pion menjadi menteri Teman-teman Dan ini sangat tidak sebanding Dilanjutkan jelas Putih menang Maka dari itu Masih mencoba Magnus Kersen Memainkan benteng Ke E7 Tidak memukul kuda ya Lalu disini Niko Cacin Tetap Pion ke H7 Tempo skak Raja naik ke G7 Berikutnya Langkah brilian Yops Bukan Pemukulan Dan setelah terjadi Pertukaran Kali ini Penempatan kuda Ke F7 Tujuannya sangat jelas Mempromosikan pionnya Dan melaga Benteng Bagaimana Magnus Kersen Merespon dengan Posisi seperti ini Ya Menumpuk bentengnya Ke jalur E Lalu Benteng ditempatkan Ke D7 Raja bugel pion Tempo skak Double skak ya Jadi tidak bisa ditutup Raja wajib Bergeser disini Selanjutnya Setelah raja ke G6 Pertukaran kualitas Disambut Oleh benteng Nah sekarang Saatnya kita berpikir Apa langkah Niko Chassin Satu langkah ke depan Dan Magnus Kersen Menyerah Temukan langkahnya Post videonya teman-teman Bagaimana teman-teman Apakah kalian berpikir Benteng ke D1 Yes Selamat bagi kalian Karena kalian cerdas Jika mendapatkan langkah ini Disini Magnus Kersen Menyerah Melihat keunggulan Dua pion yang dimiliki oleh putih Dan benteng Diajak pertukaran ya Setelah Kita lanjutkan ya Langkah sederhana Kini permainan raja Untuk memasuki Babak endgame Pion A6 Lalu benteng Mengajak pertukaran Hitam menolaknya sementara Tetapi putih Terus memaksa Dan disambut oleh raja Beginilah Analisis perkiraan Setelah benteng ke D8 Akan menggerogoti pion Satu per satu Dilanjutkan Ya Sudah pasti jelas ya Menang putih Teman-teman Ambil pelajaran pentingnya Dari pertandingan ini Analisis sudah dibuat Seserhana mungkin Untuk kalian dapat Ilmunya San bermainan Ucapkan terima kasih Pada video ini Cukup subscribe Dan nyalakan juga loncengnya Tidak ada yang tidak mungkin Di dalam pertandingan satu Teman-teman Lihat bagaimana Internasional Master Itu gelar dari Niko Chasin Seorang pecatur Amerika Berhasil mengarahkan Grand Master Dunia Nomor satu saat ini Yaitu Magnus Kersen Asal Norwegia Yups Berikan komentar Berikan like-nya Agar video ini Tersebar Ke penikmat chatur Khususnya yang ada Di Indonesia Sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa